Intro Ma Ya Papa pamijinmu ya Papa mau kemana? Lu biasa namanya pengusaha Mau beli disitu mah Untung gede kayaknya Ya sudah Terus? Papa naik apa? Ya paling naik angkot Ma mau naik apa lagi? Apa naik angkot? Ada mobil? Ya kan mama tau Papa ini gak bisa nyopi ya Ya iya Katanya papa tuh bisa nyetir Oh bagaimana sih mah Papa ini sehari-harinya sudah disetir sama mama aja udah bingung Udah hati-hati Papa jalan dulu ya Hei Padri mau kemana? Masa tok Wah Sampai Kebetulan Sampai bisa tolong saya apa enggak? Tolong apa? Sampai bisa bawa mobil? Atau enggak sampean carikan saya sopir? Oh Bajukir sampaian? Iya Masa sopir orang Sopir apa? Mobil-mobil saya Masa orang aja Mobil apa pak? Mobil ambulan Mobil ambulan Atau nanti tembak saya Tolongin ya Yang penting gajinya ya Lo tenang aja ini Kerjanya dari Jumat sampai Sabtu libur Hari Minggu gajian Enak apa enggak? Oh iya Enak aja Harusnya yang enak itu kerja hari Minggu Senin sampai Jumat gajian Oh iya Oh iya Enak lagi sampean Yaudah Tolong cari kamu Ya Eh saya enggak ada aja Apa tak tunggu di rumah? Ya Nanti tunggu di rumah Oke Yaudah mas Hati-hati Yaudah Bapak kebiru ini ya Jaga diri ya Eh 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 Bikin liar aja Eh Eh Ngomong sendiri Biar liar Makanya Kalau tidur jangan miring Nanti ngiler Nih Mas Ishak Mas Ishak Mas salah tanggap Bukan ngiler Lier Pusing kepala saya Kalau pusing ya Kepalanya diganti Ganti kepala kacang hijau Eh Saya mah jujur aja Mau bicara sama Mas Ishak Jujur saya mah Apa? Masalah apa? Jujur saya bicara Boleh? Jujur kacang hijau Betul Eh Eh Mas Ishak Punya kerjaan enggak buat saya Jujur saya nyanggur Emang dulu kerja di mana? Emang gini-gini enggak Mantan supir Beberapaan? Eh Setiap hangkot Oh Lebih pecat pasti Gak setor ya Gak pernah setor ya Eh Enak aja ini Mas Ishak Kalau bicara Asal gombal gambil aja Saya mah jujur aja Sama Bos dipercaya Cuma waktu kemarin Saya nge-setor Nah itu Makanya Sumber angkot itu Kak saya Saya juga dipecat Tapi masalahnya beda Kenapa? Saya mas Ngarik Ngarik penumpang Eh tukang cendol Nabrak Angkot saya Eh Yang seri saya mah Kalau Mas Ishak bicara begini Eh Enggak ada rumusnya Enggak ada kamusnya Enggak ada Tukang cendol Nabrak mobil Yang ada mah mobil nabrak tukang cendol Ini ada Buktinya saya Mana bukti? Ini bukti kemana? Ngarik Kalau kamu pengen pekerja Itu Saya juga nyari kerja Sama aja Nggak usah Punya Kita kan punya agent Temen Barangkali punya Ngarik Memang lu pengalaman Eh Pekerjaan yang lain Selain Angkot supir kereta yang namanya apa itu disebutnya masinis dobel kapal laut namanya nakoda yang bawa pesawat itu namanya pilot bawa kotor itu namanya drive pengemudi salah lu nggak pengalaman apa tuh Mas Iset yang bawa motor itu namanya parma Jodi Indra eh itu mana orang bukan sopir sebutnya bukan orang oh 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 seneng semua ya seneng apaan eh anu Mas Tato saya teh lagi butuh butuh apa untuk pekerjaan saya nggak kayak dia saya memang dia butuh kerjaan kamu kalau ada orang butuh sopir sama butuh kerjaan makanya sekolah tuh ditekuni ini kamu nggak tahu nih Pak Johan tahu nggak dari mulai SD SMP S1 masih kuliah S2 S2 masih kuliah S3 sekarang cepet diterima jadi security dari pada saat kan sama aja saat kamu mau kerja benar ini karena kalau saya sih saya tadi ketemu Pak itu Hendrik Hendrik itu pengusaha besi tua itu butuh sopir itu bilangin Pak Hendrik cocoknya saya yang cocok satu sama pelan-pelan kalau mobilnya betulnya cuma satu kalau dua-duanya gimana nggak bisa kamu pengen saya tiap hari domilin Bini nggak kerja bisa apa-apa yang ngalah suit aja suit 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 banyak saya ini jadi saya ya berarti yang menangcang jadi mohon maaf saya berangkat langsung ya teman Pak Hendrik ya saya tahu bagaimana nanti saya supir ngodong-ngodong eh sak 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 sini dulu tak bilangin sampean itu bagaimana jadi supir kok lampu merah pakai rem dadakan gitu emang ada apa bos lo ada pak pala saya ini ngejedot jadi jol benjol sayu ya jangan marah dulu maaf lain kali nggak saya rem makanya kalau jadi supir tuh harus tahu aturan sampean itu kalau lampu merah kenapa harus berhenti ah ya kan nunggu lampu hijau bos nah ini yang enggak konsisten lampu merah berhenti nunggu lampu hijau pas lampu sudah hijau sampean kok ditinggal bukan ditonton sampai selesai emang pelem ah bos ini ada aja kita ini sudah jalan ratusan bilo ini sebenarnya kita mau kemana saya ini bos pembeli besi saya mau beli besi tua disini disana enggak ada besi tua yang ada besi remaja sama anak-anak muda sampean itu ikut saya itu kurang enak bagaimana sampean beli bensin uang bensin enggak saya pinta potongan lebihannya sampean mau beli rokok saya kasih sampean siang makan malam makan pagi makan itu sudah standar sudah umum bos eh umum bagaimana kurangnya ikut bos kurang apa sampe nih saya saya nggak betah punya bos bawel emangnya sampean kira saya betah punya supir kaya sampean ini saya sudah berusaha jadi supir yang baik saya juga udah berusaha jadi bos yang baik buktinya kalau saya nyuper bos bos yang lain itu yang saya bawa nggak ngomel tapi tidur tuh sama supir saya yang lain juga kalau saya ngomelin nggak bales kayak sampean tidur juga ini saya nyari makan kan nggak hanya di sini mau nantang saya mau berhenti mau berhenti saya dikira saya takut banyak orang lain senang semuanya eh sasa 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 eh sini dulu sampai jangan diambil hati saya nggak marah nggak ngomel ini untuk mobilnya saya nggak bisa bawa mobil masa sampai jalan saya jalan itu semua yang terima kasih saya kan nangyik sabaha mobil masa saya pulang nonton ya mundo yang 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 Terima kasih.